Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamuala man la nabiyah ba'dau ba'da Selamat bertemu kembali di mata kuliah jaringan komputer Mata kuliah ini pertemuan kedua Ada pun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Mengenai media transmisi atau kabel Sesuai dengan silabus atau RPS yang kita bahas di pertahun awal Maka di hari kedua ini kita akan coba membahas pengkabalan Salah satunya adalah kabel menggunakan kabel ETP Yaitu kabel cross dan kabel strike Di akhir nanti saya akan coba mempraktekan untuk mengkrimping kabel Kabel ETP Sesuai mungkin saya contohkan dengan kabel cross dan strike Baik Secara garis besar ada dua kategori media transmisi Yaitu great terpandu dan ungreat tidak terpandu Media transmisi yang terpandu maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran fisik lewat materialnya Contoh Kabel twisted pair Kabel coaxial Serap oktik Media unguid Mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serap oktik Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti mikrowave, wireless, mobile atau wifi Yang di mana di handphone android kita rata kita sudah membeli fasilitas wireless atau wifi Media transmisi dikelompokkan dalam dua bagian Yang pertama kabel dan tanpa kabel Kabel atau while Itu ada tiga yang dipakai Ini ada twist pair Twist pair ini bisa UTP atau STP Koaxial Nah kabel koaxial ini masih dipakai di kabel parabola atau kabel digital Yang ketiga adalah fiber optic Fiber optic ini saat ini juga dipakai di telekom Jadi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Yang kedua tanpa kabel wireless Ini ada microwave, satelit microwave, radio, infrared Nah kebetulan kayak satelit microwave ini seperti mungkin kayak di ATM itu ya Ada di atasnya itu ada kayak semacam parabola ya Yang mana itu menangkap sinyal satelit ya Kemudian ada radio ya Nah di kampus kita ada ini pemancar radio ya Di kampus itu kayak di ini ya Di atas musola itu Nah itu bisa juga baik sinyal radio ya Radio amatir ya atau radio komunitas ya Dan infrared atau mungkin bluetooth Kalau dulu orang pakai infrared Kalau sekarang bluetooth ya Bisa juga masuk kategori wireless Yang pertama adalah kita bahas tentang perkabelannya ini Kabel twist pair Kabel twist pair Memiliki beberapa jenis utama yaitu shielded Berselimut Biasa disebut STV unsilded Tidak memiliki selimut Biasa disebut UTP Jadi ada STV yang berselimut dan tidak berselimut Disebut UTP Bedanya mungkin STV itu untuk di lapangan ya Di luar kalau di dalam ruangan itu menggunakan UTP Untuk UTP terdapat pula pembagian jenis Ini ada kategori satu ada kategori dua Ya Yang pertama bedanya sifatnya yang kategorisasi Sifatnya mampu mengatasi data kecepatan Dan contoh kabel telpon Nah itu kalau kabel telpon Dia masuk kategori dua satu Biasanya pakai RG2.1 Ini ya Untuk nanti Ini nya pakai Ini kalau ini RG45 Ini dipakai di kabel UTP dan STV Kategori dua sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibanding kategori satu Dapat digunakan Untuk transmisi digital dengan bandwidth hingga 4 MHz Sedangkan kategori tiga mampu mentransmiskan data hingga 16 MHz Kategori empat mampu mentransmiskan data hingga 20 MHz Kategori lima digunakan untuk data memerlukan bandwidth hingga 100 MHz Nah STV ya Atau Sinder 3spire Yang termasukkan dari 3spire tadi Salah satu STV Itu pertama lebih mahal dari UTP Jadi nanti ada STV ada UTP yang kita bahas Maksimal panjang 100 meter Jadi dia hanya bisa dipakai panjang satu kabel 100 meter Kalau lebihnya bisa disambungkan dengan menggunakan sweet hub Kecepatannya 10 sampai 100 Mbps Ini contohnya ini ada outdoor jacket, foil shield, twist of pair Jadi ada ini ada konektornya STV konektor Ini color konek, biasanya putih oranye, putih biru, putih hijau, putih coklat Ada 8 ya Sama kayak UTP juga bedanya dia berselimun Suited twisted pair, STP, sesuai untuk lingkungan dengan interface listrik Meskipun ekstra pilihan yang akan membuat kabel menjadi cukup besar STP biasa digunakan pada jaringan yang menggunakan topologi token ring Nah kemudian U-suited twisted pair atau UTP Nah kabel ini memiliki 4 macam kabel di dalam jaket pelindungnya Setiap pasang berjalan dengan nomor pasangan berbeda perinjinya Untuk mengurangi interferensi dari pasangan lain dan pangkatan terlainnya Ya Electronic Industry Association Telecommunication Industry Association Telah menetapkan standar UTP dan 5 kategori kecepatan kabel Nah ini di tabel ini ya Ada kategori 1, 2, 3, 4, 5 ya Jadi kalau yang kategori 1 tadi hampir sama kayak STV ya Hanya suara kabel telepon Datanya juga sama hingga 4 Mbps Ya 10 Mbps Ya 10 Mbps Untuk ethernet Nah kategori 3 Biasanya kita Kategori 3 ini dipakai di kabel UTP yang kita pakai nanti untuk prakteknya Atau K3 10 Mbps ya Kategori 4 ya Kategori 5 ya Nah ini Maksimal panjang sama kayak STV juga 100 Mbps Kecepatannya 10-100 Mbps Ya ini ada autor jaketnya Ya hampir sama kayak STV tadi Cuma bedanya mungkin Pembungkusnya lebih tebal Ini konektornya RG45 Ya Kerugian dari UTP adalah kelemahnya pada radio dan interferensi pergensu listrik Jadi kalau Dia dekat dengan Sinjar radio ya Maka Disarankan untuk ke kabel STV Harganya mungkin lebih mahal dibandingkan UTP Untuk konektor ya Jadi konektor UTP Ya itu menggunakan konektor RG45 Ini Ya 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 Ini ada Urutan P dalam 45 ya Jadi ada kecil sekali disini Nah ini 1-8 ya Ya Jadi kalau kita nanti untuk Untuk menggunakan kabel Ya Itu ada Nah ini nanti kabel STV nya ya Nanti kita coba untuk Menggunakan praktek kabel ini ya Nah itu Yang pertama ada RI Masuk ring indikator ya CD Carrier Detect DTR Data Terminal RID GND System Ground Recipe Data Ya Transit Data Clear to Send Request to Send Ya Catan disini adalah Arah data adalah DTI Komputer Kreatif Terhadap DTI Atau Model Ya ini oke Ini Ada 8 pin Ini dari Kalau lihat dari depan ya Ini tadi C45 ini Ya Nah Sekarang Tipe penyambungan UTP Jadi tipe penyambungan UTP STV Ya sama ya Jadi Jadi ada jenis UTP Strictrope ya Konektor Antara NIC Hub ya Jadi dia harus beda ya Jadi koneksinya Yang dipakai misalnya NIC Kartu jaringan Ke Hub Jadi misalnya dari CPU itu kan dia menggunakan kartu jaringan Ke Sweep Ya Nah itu ya Jadi pemasangan Tapi kalau dia yang sama NIC ke NIC berarti dia menggunakan cross ya Nah urutan pemasangannya Kabelnya Ya Itu dari Putih Oren Ya Putih Oren Putih Hijau Hijau Putih Biru Biru Hijau Putih Coklat Coklat Sama urutan yang baik di Nanti di satu sini Satu sini Itu sama Ya Mudah dari putih Oren Oren Ya Putih Hijau Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Dan Coklat Ini gambarannya Nah ini Jadi ini Yang ini satu Satu ya Oke lanjut Ya Sekarang yang crossover Nah Crossover ini Tadi sudah saya sebutkan Ya Misalkan gunakan untuk NIC NIC Hub Hub Sweet Sweet Ya Nah ini Nah cuman bedanya Di Di cross itu Yang urutan pertama Ini menggunakan putih Orang Orang Putih hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Nah yang satunya Bukan dimulai dari putih orang Tapi dimulai dari putih hijau Hijau Putih orang Biru Putih biru Orang Putih coklat Coklat Itu bedanya Jadi urut satu Dengan ini beda Ya Bisa lihat di ini ya Ini di gambar ini Saya analogikan di gambar ini Ya Nanti prakteknya di akhir Nanti akan saya coba praktekan Kemudian dalam Mentramasikan data Tidak semua pin digunakan Melainkan sesuai dengan Kecepatan dalam misi data Antara lain Ya ATM15Mbps Menggunakan pasangan 2 dan 4 ya Jadi Itu dia 1 2 7 8 Jadi ada 8 pin tadi Dia cuma menggunakan 2 dan 4 ya Kalau untuk ATM15Mbps Kemudian untuk ethernet ya Jadi kalau untuk ethernet ya Untuk konektor yang ethernet 10 base Menggunakan pasangan pin 2 dan 3 Ya Jadi ada 8 pin yang digunakan cuma 2 dan 3 Ethernet 100 base T4 menggunakan pasangan 2 dan 3 Ya Jadi tergantung ethernet ya Jadi ethernet tuh Connect Untuk ethernetnya colokan untuk internet ini Seperti ini mungkin ya Nah ini Colokan ini nya itu ya Ini ada jenisnya Ya Kemudian ethernet Token ring menggunakan pasang 1 dan 3 Jadi pin nya dipakai 1 dan 3 TPPDF menggunakan pasangan 2 dan 4 Ya 100 VG dan any LAN menggunakan pasangan 1 2 3 dan 4 Ya Oke Kemudian kabel coxial Jadi yang tadi Yang pertama tadi ada kabel UTP Ya Sekarang kita bahas dengan kabel coxial Atau Bensi RG58 Bensi merupakan Sepanjang dari Bionet Navi Connector Atau Bionet Consulment Ya Sebagai pengharga antara 2 nama perancang Konektor coxial Ya Kabel coxial ini memiliki konduktor lembaga Lembaga tunggal pada pusatnya Ya Jadi kalau kalian lihat kabel TV di belakang dari Kabel digital Ya Itu kabel di TV Ya Ini bisa lihat di gambar ini Ya Ada timah lapisnya disini Ya Outernya ya Outer sealnya Ya Ini Kemudian ada Ini tembaga tunggal Lapisan plastik menyediakan isolasi antara konduktor pusat dan jaringan metal diselinnya Jaringan metal memblokir berbagai intervensi luar dan fluensi Cahaya motor dan komputer-komputer lain Ya Jadi kalau yang masang TV kabel ya Kadang-kadang ya Biasanya digunakan untuk memasang TV kabel Ya Atau parabola Atau digital Nah Jenis ini BNC ya Ada tik coxial Ada tim coxial Jadi maksimum panjang kabel per segmen adalah Yang untuk tik coxial 1640 feet Atau sekitar 500 meter Nah ini Dia jangkau lebih panjang ya Jadi kalau kalian lihat di TV Pasang TV kabel itu Dia biasanya nambah alat Ya Kalau dia lebih dari 500 meter Ya Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan Termasuk dalam hal Repiator Mungkin Saya tidak tahu istilahnya Alat untuk ini ya Repiator ya Kalau di BNC Tapi kalau di UTP Lebih dari 100 meter Dia masuk pakai Repiator Setiap kunjung harus di terminasi dengan terminator 50 Ohm 50 Ohm Nah Sedangkan ting coxial Panjang maksimum kabel adalah 1000 feet Atau 185 meter per segmen Setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan Setiap kunjung kabel di beli terminator 50 Ohm Nah Jenis kabel ini Sekarang memang jarang dipakai Kalau untuk Koneksi terlebih Kalau untuk jaringan TV Ya Mungkin Masih banyak dipakai Ini jenis kabelnya ya Ini jenis kabelnya ya RG58 RG58 U AO 58 CU RG8 Dan RG11 Ya itu impedansinya Ya itu penggunaannya ada Thin ethernet 10 base Ya Desire tembaga solid tembaga berserabut Ya ada RG59 Ada RG6 Ada RG62 Nah konektor kabel koaksial Ini ya Jadi kalau Dulu mungkin Ini digambarkan Ini ya Ini kabel Ya ada Konektor T ya Ya Ini bisa lihat Kalau yang ini mungkin Di Untuk ke TV ya Nah ini Dulu digunakan di CVA juga Tapi sekarang sudah Orang menggunakan konektor NIC ya RG45 Karena kabelnya Menggunakan UTP Konektor yang digunakan Bersama kabel koaksial adalah Konektor Bionel Konsum atau BNC Nah konektornya BNC Kalau UTP Itu RG45 Adapter-adapter yang tipe Berbeda sedia Untuk konektor BNC Termasuk konektor T Konektor barrel Dan terminator Konektor pada kabel Merupakan titik terlemah Di jaringan Nah Yang ketiga Itu adalah Kabel optik Kabel optik Ini merupakan media demo medium Yang mampu digunakan Untuk transmisi Transmisi modulasi Nah sekarang Kalau kalian lihat Tiang kabel telkom Ya kabelnya Telkom Ya itu Dia menggunakan Kabel UTP Jadi kabelnya tunggal Kabel Ini UTP Ya itu kabel Fiber optik Fiber optik memilih Harga lebih mahal Nah jadi Harganya lebih mahal Tapi Cukup tahan Terlalu interferensi Dan mampu beroperasi Dengan kecepatan Kopsi terata yang tinggi Makanya kabel Yang menggunakan Fiber optik Itu dia Ya Dekat dengan Tiang Listrik pun Enggak masalah ya Pemasangan Jaringan listrik Ada juga yang Mungkin kalau yang Yang dikembangkan oleh Telkomsel Ya itu Ditanam di bawah tanah Ya Itu juga Ada juga Sudah dipasang Ya Kabel fiber optik Jadi sekarang banyak Telkom sudah Mengganti semua kabelnya Menggunakan Fiber optik Kemudian dia Pake converter kabel Ya Untuk ke Modernnya Ini Outer Part of kabelnya Ya Kepler cellnya Plastic cellnya Ya Insulasi luar Terbuat dari Teflon atau PVC Kepler fiber berungsi Untuk menguatkan kabel Dan mengamankan Dari Kepatahan Kepatahan Jadi tidak mudah patah Kalau ini Plastic digunakan Untuk memberi bantalan Pusat fiber Pusat inti Terbuat dari fiberglass Atau plastik Makanya Hati-hati Ketika Untuk Mengkramping Kabel ini Untuk masakan Konektornya Ya Karena ada Kandungan glass Jadi kalau kita tidak Ini Beda Kalau kita mau pilih kabel TV Nah itu beda Kalau ini Berarti kita harus Mungkin pake Sarung tangan Kalau bisa luka Nah ini Penghubung fiber optic Ya Jadi ada Konektor MTRG Konektor Ini Kalau di kita Sudah di Ada ya Sudah pake Konverternya Di Campus B Jadi kita Kebetulan kita Ada Menggunakan Icon Icon Konverternya Konverter paling Umum Disering digunakan Adalah Konverter ST Berbentuk batang Yang mirip dengan Konverter BNC Konverter yang lain SC Bentuknya persegi Dan lebih Mudah dihubungkan Ke area yang ditentukan Konverter yang baru Saat ini Lebih populer MTRG NTRG Ini yang sangat Banyak dipake NTRG Menggunakan model plastik Seperti Konektor G45 Yang memudahkan Untuk dipasang Dua kapal optik Terhubung ke dalam Satu konektor 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 tinggi jadi lebih baik dari bandingkan kabel lain dari koaksial dan UTP Bandwidth, fiber optic lalu membawa paket-paket dengan kapasitas besar Distance, signal signal dapat diterumatikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan, repress atau diperkuat Resistance, daya tahan kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan pada perantakan elektronis per radio motor atau bahkan kabel termisi lain di sekelilingnya Nah untuk maintenance kabel fiber optic memakan biaya perawatan relatif murah Jadi kalau untuk maintenance lebih murah dibandingkan kabel lain Kalau kabel UTP dia paduka dengan STP ya Mungkin mudah kalian STP untuk luar, yang di dalam, untuk di gedung mungkin untuk lab ya menggunakan UTP Nah ini perbandingan ya, UTP, STP, koaksial, dan fiber optic UTP maksimum panjangnya 100 meter, kecepatannya 1 giga Maximum speed for ethernet, relative cost yang low, lebih murah STP sama kayak UTP 1 meter Kecepatannya 100 Mbps Relative cost lebih menengah ya, dibandingkan UTP lebih mahal ya Keuntungannya low emisi ya Atau kalau yang keuntungan UTP itu mudah di install ya Nah itu, kalau yang STP difficult to work with limited distance ya Susah untuk dikerjakan dengan limit tertentu ya Kemudian koaksial Dia 500 meter ya, length nya Atau sampai kalau yang thick net, yang thin net dia bisa 185 meter lebih panjang ya Nah kecepatannya maksimumnya 100 Mbps sama kayak STP Ya juga kategori menengah, medium ya Nah untuk fiber, nah fiber ini maksimum length nya bisa sampai 10 kilometer ya 2 kilo atau sampai 10 kilometer ya Maximum speed nya bisa 100 giga bit per second ya Jadi jauh dibandingkan yang lain ya Ya, nah tapi biayanya relatif Relative cost nya high tinggi ya Mahal dibandingkan yang lain ya Ya, tapi dia keuntungannya aja More secure, lebih aman, long distance ya Untuk jaringan jarak yang panjang ya Ya, high speed ya, kecepatannya ini Kemudian kerugiannya ya, dia sulit ya Untuk terminal network, tech connector ya Jadi konektornya tadi ya Oke Ya, ini tipe ethernet ya Untuk kabling standar ya Jadi ada 10 base 5, 10 base 2 Jadi ada standar ethernet, ethernet tuh kayak port ini ya Jadi kalau yang UTP dia bisa kayak gini Bisa kita lihat Biasanya kalau di komputer tuh kita bisa lihat ethernetnya tuh di device managernya Ya, kemudian UTP itu ini ada standar VSTEP 8023U ya Ini ethernetty 8023 ini kabling standarnya Ini kabling standar juga 3U Ya, ini gigabit 823 jadi standar gigabit ya Nah ini biasanya untuk yang kalau jarak length 10 kilometer ini Biasanya untuk fiber optic ini Ya, dibawah ini untuk fiber optic Ya, ini jenis kabelnya ya Jadi ini ada tim koaksial untuk kabel yang di atas Ini kabel koaksial Ini ada UTP CAT 345 Ini untuk UTP juga CAT 53 STP Yang dibawah gigabit ini Ini untuk fiber Ada juga untuk STP dan UTP CAT 5 ya Oke, nah ya Sekarang saya akan coba Mempraktekan Ya, yang Ini Jadi saya akan coba mempraktekan Untuk kabelnya ya Jadi kita Nah, tadi kita Menggunakan kabel UTP ya Pertama yang kita butuhkan adalah kabelnya Ya, jadi yang kita butuhkan adalah kabel Ini kabel UTP Kemudian kita butuhkan Thumb Clamping Ini Thumb Cramping Kemudian ini untuk mengetes kabelnya Koneksi bagus atau tidak Benar atau tidak Namanya lan tester Ini yang namanya lan tester Oke Cara yang pertama ya Yang pertama yaz GIS Jadi disini air menyediakan di Blockchain Untuk mengupas Nah, ini untuk mengupas Hati-hati ya Karena kalau ini ya tergores Di dalamnya tergores ya Itu berpengaruh ya Makanya hati-hati Kalau dia belum terkupas Kita coba kupas lagi Oke Kemudian kita pilih Nah ini ada Disini ya Tengahnya kita potong aja Biasanya bisa juga kita pakai gunting Kalau untuk potongnya tapi ini gak ada Ya kita langsung potong aja Ini ada pisau untuk potongnya Nah ini kita pilih dulu Ini Nah ini kan kita mulai dari putih oranye Kita luruskan Mulai putih oranye Kemudian oranye Jadi kita Akan kita tetapkan kayak gini Putih oranye Kemudian Putih hijau ya Kita luruskan satu persatu ya Putih hijau Nah kita luruskan putih oranye Putih hijau Kemudian biru Kemudian biru Nah biru Oke ya Nah ini biru Ya mau dipasangkan ya Oke semuanya kita ini ya Biru Kemudian Putih biru Kemudian hijau Kemudian putih coklat Kemudian coklat Nah ya Jadi Sudah berurutan kayak gini Nah kita Kapatkan Nah ini kita gunakan RG45 Ini RG45 Pastikan dia Kita kayak gini kan Pastikan dia rata ya Karena Untuk pin disini Dia harus rata Masuk sini harus rata Makanya kita potong Kita ini Ada Kita potong Kita potong Sampai sini Nah ya Ketika sudah ini Ya Ingat ya Ini-ini-ini ya Di bawah Ada ini Di bawah Ya jadi kita pasang kayak gini Putih oranye Masuk Ya mulai dari putih oranye Seperti yang di slide Ya putih oranye Ya Sampai ini yang Leket Kita tekan kayak gini Ya Nah Terus kita tekan Tekan ini ya Nah ini ada untuk Nah ini Ini ada untuk Memang krempingnya Ya Pastikan kita tekan Dia Masuk ya Nah jadi kita Ini kita masukkan Sambil kita tekan Nah lihat ini Nah kita kremp kayak gini Ya Nah ini sudah Ya Nah ini kalau dia belum kayak ini Belum berarti ya Ya Kita coba lagi Terima kasih Nah, sudah dia bunyi Nah, ini sudah ini ya Nah, ini satunya juga lagi Satunya lagi Satunya lagi kita kupas lagi Ya, hati-hati Ini jangan sampai tergores ya Yang di dalam jangan sampai tergores Ya, sama kayak tadi juga Ya, bedanya kalau yang Strike dengan cross Ya, kalau yang strike tadi Dia sama ya Setelah di slide-nya ini Nah, kalau yang cross itu Dia mulai dari putih hijau Ya, mulai dari putih hijau-hijau Nah, tapi karena kita yang Coba yang strike Kita tetap mulai dari putih oranye Ya, kita potong dulu ini Kita mulai dari putih oranye Oranye ya Kemudian Putih hijau Ya, kita gunakan yang cross Yang strike ya Putih hijau Kemudian putih biru 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 dulu Putih biru Ya Kemudian baru Hijau Ya, putih coklat Nah, ini karena kita masih close Ya, bedanya Cuman Kalau yang cross ya Mulai dari putih oranye Ini yang ini putih oranye Yang ini putih hijau Tapi kita menggunakan yang Kita perhatikan yang strike ya Nanti bisa kalian coba ya Ya Nah, ini kita rapikan dulu Ya, kayak sama kayak tadi Kita ratakan ujungnya Sudah rata Kita RG45 ya Ya, kita masukkan Oke Pastikan dia masuk Ya Kita masukkan lagi disini Sampai kita tekan ya Pastikan lihat ini ya Yang sudah masuk Ya Kita Sudah bunyi Ya Ini kan oleh ini Sudah jadi Nah, sekarang kita harus Tesnya menggunakan kabel Ini ya Kita coba ya Tadi kita kerenkin Ya Jadi kalau putih oranye Satu Sama ya Satu Dua Tiga Nah, ini berhasil Ini Ya Ini berhasil Silakan Kalian coba Di rumah Ya Ini Jadi Nanti Atau kalau memang Ini Kalian coba Praktek sama-sama Bisa ke kampus Temui pak Setiap hari pak ada Yang pastikan Bawa kabel RG45 RG45 Nah, ini 45 ya Kebetulan saya ada nih Kota Ya, kabel Kemudian tang kreping Nah, ini tang kreping Ya, bisa nanti Kalau memang masih ragu Kabelnya ya Atau nanti Bisa kita diskusikan Untuk Kemudian kabel Kalau belinya per meter Agak lumayan mahal ya Tapi kita coba Nanti Tidak tahu Ketua tingkat core ini Untuk CK-CK Beli sama-sama Langsung beli banyak Kabelnya lebih murah RG-nya Juga bisa beli kotakan Atau gimana Nanti Terserah ya Nanti bisa diskusikan Di kelas kalian Oke Mungkin Untuk hari ini Itu saja ya Untuk Praktek ini Mata Kulajarikan komputer Untuk pengkabalan Kita gunakan kabel ETP Ini kabel strike Yang saya praktekkan ya Bisa juga Nanti Kabel cross Bedanya penggunaannya adalah Kalau kabel strike Ini untuk NIC ke Hub Jadi kalau di laptop Kan ada Hub Sweet hub Ke kabel Ke NIC Ke CPU Nah kalau yang Cross Jadi kalau nyambung Hub ke hub Atau Langsung peer-to-peer Komputer langsung komputer Itu gunakan cross Bedanya itu saja Penggunaan di alat Oke Lebih dan kurang Saya mohon maaf Ya Silahkan komen Di ini Pertanyaan di google class Silahkan kalian komen Tentang materi saya Ya Kemudian Untuk pertanyaan silahkan disitu ya Saya juga Lebih dan kurang Saya akhiri ya Lebih kurang Saya mohon maaf Wabillahi Taufi'u Walijaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Jaga kesehatan ya Taati prosedur Kesehatan Tetap di rumah Kalau keluar Jangan lupa pakai masker Sekian Terima kasih Jangan lupa pakai masker